Intro Perikahan Kaisang Erine membawa berkah bagi para pedagang kaki lima nih di sekitar Pura Mangkunegara, Solo, Jawa Tengah ya kak ya Iya pastinya omset pedagangan para PKL ini naik drastis hingga dua kali lipat sejak persiapan acara ngunduh mantu yang digelar Presiden Joko Widodo Iya dan itu terlihat jelas ya bagaimana bukan hanya keluarga saja merasakan kebahagiaan ini ya Adanya keberkahan dalam hari bahagia pasangan Kaisang Pangarep dan Erine Gudono nyata-nyata hanya dirasakan oleh kedua mempelai saja Melainkan para pedagang kaki lima di sekitar Pura Mangkunegara, Solo pun ikut merasakan hal yang sama Bagaimana tidak adanya rangkaian prosesi pernikahan Kaisang dan Erine justru membawa dagangan mereka laris manis karena diserbu oleh banyak pembeli Dan kali ini bersama tim Insert kita akan menelusuri bagaimana para pedagang yang ada di sekitar Pura Mangkunegara ini bisa meningkatkan penjualannya dengan cukup drastis Langkah awal dalam penelusuran ini mengantarkan tim Insert untuk bertemu dengan Widiawati Sebagai penjual angkeringan Widiawati mengaku adanya persiapan hajatan yang cukup menjadi pusat perhatian seluruh Indonesia dalam tiga hari ini Justru menjadikan omsetnya naik drastis hingga dua kali lipat Bahkan ia menyebut banyak permintaan yang mengharuskan dirinya membuka kedai hingga tengah malam Ada mas Alhamdulillah tambah laris tutupnya juga semakin malam tambah laris lagi juga Omsetnya juga naik dua kali lipat Siang biasanya kan saya buka jam 1 itu sudah mulai rame terus tutup jam 7 sekarang sampai jam 12 Karena dari yang dekor-dekor di dalam keraton itu minta mbak tutupnya sampai malam aja buka lesen juga gitu Tiga hari, tiga hari iya Kondisi menguntungkan ini tak hanya dialami oleh Widiawati Melainkan ada pulau sosok Udamadi yang dipenjual nasi padang yang tepat berada di sebelah Pura Mangkunegaran Tak jauh berbeda dari apa yang dialami Widiawati Udamadi pun juga merasakan dagangannya yang cepat habis di saat adanya acara pernikahan Kaisang dan Erina Bahkan ia menyebut omset penjualannya naik hingga 10% Sebagai penjual bakso yang berada di sebelah pintu timur Pura Mangkunegaran sejak tahun 2005 silam Ini menjadi salah satu momen yang cukup menguntungkan bagi Nah, mobil saat selanjutnya ada yang gak kalah menarik nih yang gak boleh dilewatin ya Pasti semua penasaran kan? Nah, jadi aku mau kasih tau kalau TikTok Shop lagi mengadakan 12-12 mega sale lho Hingga 14 Desember 2022 Dan khusus besok tanggal 12 Desember 2022 bahkan ada lebih banyak promo Jadi jangan sampai ketinggalan, caranya gampang banget Pemirsa tinggal buka aplikasi TikTok lalu masuk ke shopping center Dengan cara klik tombol shop di samping tombol home atau beranda Di sini lengkap banget dengan beragam produk dan promo yang ditawarkan Di TikTok Shop 12-12 mega sale ada banyak sekali penawaran yang menarik Ada hujan kupon 4 kali sehari, wow dengan total hingga 40 juta rupiah Plus sale mulai dari 1.212 rupiah dan gratis ongkir Ada juga promo barang elektronik yang kalian bisa nikmatin dengan cara mengetik kata kunci promo elektronik termurah di TikTok Shop Shopping Center Lalu klik banner yang muncul Jadi pemirsa jangan sampai kerewatan ya TikTok Shop 12-12 mega sale Kembali lagi kerekan saya, Tavik Thank you Astrid, dan kita akan kembali menyaksikan kemeriahan resepsi malam pernikahan Kaisang dan juga Erina di Puro Mangkunegaran Bersama rekan kami Budi dan Intan Budi dan Intan silahkan Terima kasih Tavik yang ada di studio Dan Intan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial Ada Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bapak Yudhoyono Bapak SBY, terima kasih sudah berkenan rawuh Pak Terima kasih Bapak SBY bagaimana perasaannya Pak bisa hadir di tashakuran atau resepsi pernikahan dari Kaisang dan Erina Apalagi ini sangat megah sekali ya Pak ya Tepatnya spesial juga Pak di Puro Mangkunegaran Mbak Intan, Mas Budi, saya bersyukur dan ikut berbahagia mendapatkan kehormatan untuk bisa menghadiri acara yang sungguh bersejarah dan penting malam hari ini Pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina Saya juga senang karena saya juga mengajak Mas Ahaye dengan Mbak Anissa Serta Mas EBY dengan Mbak Alia Keluarga besar kami dan juga bersama-sama kebetulan Pak Khairul Tanjung dengan Ibu Anita, Mbak Putri dengan Mas Andra Alhamdulillah, saya bahagia dan saya senang sekali datang di tempat ini Oke luar biasa Pak, ini kita tahu Bapak kan cukup dekat juga dengan keluarga Bapak Presiden Jokowi Ada kesan-kesan tertentu nggak Pak dengan Pak Jokowi atau terutama dengan Sohibul Hajat nih Mas Kaisang Ya tentu dengan Pak Jokowi, kami memiliki hubungan yang baik, mungkin tidak selalu diketahui oleh pers ya Karena kami sama-sama, saya pernah mengembang amanah memimpin negeri ini Beliau sekarang mendapatkan tugas untuk memimpin kita semua Dan hubungan baik itu terjaga Saya juga dulu kepada Ibu Nda Beliau yang telah wafat Dengan Ibu Ani Almarhumah juga memiliki hubungan baik beberapa kali ketemu Dengan Mas Kaisang ini ada sesuatu yang tidak pernah saya dan keluarga melupakan Ketika Almarhumah Ibu Ani dipanggil oleh Allah di Singapur Waktu itu Mas Kaisang sedang studi di Singapur Mas Kaisang sempat mengikuti sholat jenazah untuk Almarhumah Ibu Ani Saya tidak pernah melupakan, oleh karena itu ketika Mas Kaisang datang ke CKS Beberapa saat yang lalu mengantarkan undangan Tentu bagi saya bagus untuk membalas kebaikan Mas Kaisang Dan sekaligus menjaga silaturahim saya dengan Pak Jokowi beserta keluarga Luar biasa, jadi ada kesan yang begitu membekas ya Pak ya Tentang sosok Mas Kaisang sendiri ya Dan ternyata surpresi Mas Kaisang sendiri yang mengantarkan undangan itu ke TSB Saya berdiskusi sama beliau meskipun muda Karena saya selalu menempatkan pemimpin muda, tokoh muda Yang perlu juga kita berikan jalan, kita berikan peluang Suatu saat juga berbakti untuk negeri ini dengan posisi yang insya Allah terhormat dan baik Saya berdiskusi urusan memacukan olahraga Saya akan mendirikan dan membina bola voli Alhamdulillah prestasinya bagus Mas Kaisang ini membina olahraga sepak bola Jadi kita senang berdiskusi waktu itu Bagaimana olahraga di Indonesia bisa kita masukkan lagi Ini mungkin juga saya sangat penasaran mewakili pemirsa juga Pada saat pengantaran undangan kepada Bapak SBY Kita berbicara mengenai Kaisang Melihat love story dari Bapak SBY yang bisa dikatakan unconditional love Sempat tidak Kaisang menanyakan wejangan nih Pak SBY nih biasanya kalau berumat tangga itu baiknya seperti apa Atau memberikan wejangan gitu Pak? Meskipun secara eksplisit tidak begitu Tapi saya tahu Mas Kaisang juga menyampaikan hajatnya untuk menikah dengan Mbak Erina Otomatis saya memberikan pandangan begini Mas Kaisang Doa saya harapan saya nanti perkawinannya abadi Berbahagia dengan Mbak Erina Dan saya doakan pula setelah berumah tangga Kariernya, profesinya bertambah sukses Itulah yang kami bicarakan antara lain Waktu bertemu beberapa saat yang lalu di Cekias Oke jadi memang definisi keluarga Sakinah, Mawadah, dan Mbak Rohmah Terakhir Pak SBY Mungkin bagaimana kesannya tentang Pura Mangkun Negara sendiri Yang kemudian kita lihat ini tidak sekedar pernikahan Pak Tapi juga kita lihat ada nuansa budaya, nuansa eleganya Sejarah bangsa kita Bagus karena saya kira Indonesia apalagi masyarakat Solo dan Jogja, Jawa Tengah Mengenal sejarah dari keraton ini, Mangkun Negara ini Dan saya salut pada Pak Jokowi Yang juga mengangkat ataupun mendasarkan pada Kelangsungan adat, tradisi, dan budaya yang baik Jadi menurut saya itu yang perlu saya berikan apresiasi Oke, yang terakhir Pak SBY Mungkin bisa diberikan pesan-pesan kepada Kaisang dan juga Erina Sekali lagi sebagai orang yang Kalau kita lihat kisah cinta Pak SBY dengan Ibu Ani ini Tentu saja menginspirasi kita-kita yang mudah-mudah baik Untuk Mas Kaisang dan Mbak Erina Saya selaku orang tua Tentu punya pengalaman berumah tangga Dengan almarhumah Ibu Ani dulu Harapan saya sebagai orang tua kepada Mas Kaisang dan Mbak Erina adalah Ada tiga tiang yang baik Untuk mengokohkan rumah tangga dan perkawinan Satu, love Ikatlah dengan cinta Yang kedua share Berbagi Suami dan istri dan putra-putrinya gelap Kemudian care Saling peduli Saling mengasihi Dan semuanya menuju ke masa depan rumah tangga yang baik Jadi love, care, and share Itu doa saya dan mudah-mudahan dengan itu semua Kokoh abadi perkawinan Mas Kaisang dan Mbak Erina Love, care, and share Dengerti ya Mas Budi ya Sudah dicampkan ya Semoga sama juga nanti Amin Amin Dapat doa langsung dari Pak SBY juga buat Mas Budi ya Jadi gak cuma Mas Kaisang yang dapat kejangan dan dapat doa Saya ikut kecipratan doa di Pak SBY Emang harus deket-deket Pak SBY terus supaya dapat doa dan berkahnya Terima kasih Pak SBY atas perbincangan dan waktunya bagi CNN Indonesia dan Transmedia Terima kasih juga mengundang saya dalam acara ini Matur Sumanua Pak SBY Selamat menikmati resepsi makan malam pada malam hari ini Kita kembali ke studio Terima kasih Budi dan Intan Tadi itu ya Love, share, and care Bagaimana kita selalu mencintai ya Walaupun sudah puluhan tahun tetap selalu mengingat pada masa-masa pacaran dulu Cara ngejaran seperti apa Jadi cinta itu selalu bembara gitu loh kata Kayaknya kalau melihat pernikahan Kaisang dan juga Erina Kita terutama yang sudah menikah kayak Astrid Ini jadi bring back the memory Betul banget, bener banget Dulu pakai adat apa? Adat, adat batak Oh adat batak ke Astrid ya Harus membudayakan adat masing-masing dong ya Walaupun sekarang sudah eranya zaman now gitu Sama panjangnya juga gak sih prosesinya? Oh sama, sama, sama berhari-hari juga Ini gak jauh berbeda Makanya aku tadi senang banget kan ya Kita bisa lihat Semua rangkaian acara adat Jawa Malah ada dua adat Jawa disini ya Jogja dan juga Solo Jogja dan Solo Kalau kemarin kan kita sudah lihat adat Jogja ini Karena di Solo jadi lebih kental nuansanya ya Kita lihat memang di Purul Mangkun Negaran ini semuanya luar biasa Kan kalau dikatakan oleh KG PAA dari Mangkun Negaran 10 Yang Gusti Agung Adiputro mengatakan yang raja sekarang itu katanya Memang Purul Mangkun Negaran ini dibuka untuk umum sebenarnya Sebagai tempat wisata Jadi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin tahu pendopo terbesar di Indonesia Nah itu ya bisa jadi bisa melihat langsung datang langsung Dan mungkin ini menjadi salah satu referensi juga gitu ya buat masyarakat Solo khususnya Atau di berbagai belahan di Indonesia ini untuk dapat misalnya ketika ingin menikah gitu kan ya Ingin menciptakan suasana pernikahan seperti kaya sang dan juga ini Kenapa tidak? Karena kali pertama ini pendopo ini disulap dari mulai halamannya gitu kan Pokoknya seluruh areanya itu disulap menjadi sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya Ada yang kayak loh kok berbeda gitu lah ya Dan yang paling bikin saya merinding dan juga suasana hikmatnya sangat terasa itu Halunan gamelan seperti ini Benar-benar Dari pagi sampai malah kayaknya tidak pernah berhenti non-stop Dan yang paling bikin saya merinding dan juga biasa Selamat menikmati Tadi kita lihat ada sudah tamu undangan ya Dan mungkin tadi keluarga yang berfoto bersama Tapi saya belum melihat nih tingkah lucu dari Jan Etes Dan Sedamira ya yang selalu menghiasi warna di pelaminan gitu Kayaknya kalau udah malam capek kali ya Udah tidur ya, gak apa-apa juga anak-anak Karena udah all out dari pagi, siang sampai sore tadi Tapi selain Jan Etes sama Sedamira Ada yang saya lebih tertarik sama Pak Nembahan Al Nahyan Anak kedua dari Kahyang dan juga Bobi Yang tidak pernah mau pakai baju beskap Ya mungkin itu seperti anak kecil pada umumnya ya Karena kepanasan, gak terlalu nyaman Oke, kita akan kembali menyaksikan dan mengetahui situasi terkini dari Puromangku Negara Kita akan kembali bergabung dengan rekan kami Budi dan juga Intan Silahkan Budi dan Intan Silahkan Terima kasih Taufik dan Astrid Selagi-lagi keberuntungan kita adalah Saya bisa ngobrol dengan Presiden ke-6 Dan bisa menyaksikan resepsi pernikahan Presiden Eh, pernikahan Presiden Pernikahan Putra Presiden ke-7 Dan sekarang sudah bersamaan anak-anak Presiden Ini kayaknya anggota dari grup Mbak Yeni Wahid tadi Iya, tadi kita grup sama Mbak Yeni Wahid Kira-kira di grup WhatsApp anak Presiden Sudah koordinasi belum datangnya jam berapa gitu Ya, ternyata misteri Sudah ada bersama kita bersama Ada dari ujung sana Ada Mas Iba Sudoyono dengan Mbak Alia Rajasa Thank you Mbak, sudah datang Mas Ada Mas Agus Sudoyono dan juga Mbak Alia Iya We are very lucky tonight ya Mbak Budi ya Nah, mungkin kita langsung saja Ini gimana perasaannya berada di sini Kerikol nggak ya sama Ya, ini ya pasti peristiwa juga yang sudah dialami juga masing-masing Sebagai anak Presiden Silahkan, Mas Ahaye Dan untuk notes nih Mas Ahaye dan Mas Ibas Itu Mas Ahaye waktu itu menikah sama Mbak Nisa Dan Mas Ibas menikah dengan Mbak Alia Itu sama-sama di standar Presiden kalau nggak salah ya Di Bogor dan di Cipanas Mungkin bisa kasih kesan-kesan Iya, kita berbahagia ya Malam hari ini bisa datang di resepsi pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina Tentunya selamat dan doa dari kami semua Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawada warohmah Mbak kebahagiaan untuk keluarga besar Bapak Presiden Jokowi, Ibu Ilyana dan semua Yang tentunya kita doakan juga sukses dalam perjalanan karir maupun kehidupannya Kita ingat dulu Kalau kami 2005 ya Menikah waktu itu di Istana Bogor dan resepsinya Kalau akadnya di rumah waktu itu Tapi ya tentunya kita mengingat kembali masa-masa itu Membahagiakan dan tentunya juga bisa menyapa masyarakat Kalau Mas Ibas Mas Ibas gimana Mas? Iya tentu sama seperti Mas Ahaye Ini adalah momen-momen terindah ya Paling bahagia untuk keluarga Presiden Tentunya Sang Mempelai, Mas Kaisang dan Mbak Erina Kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan mereka berdua Tapi kebahagiaan Indonesia Kita berharap model pernikahan yang memakai tradisi kultur Indonesia ini dapat terus berlangsung Tentu kami juga mengingat ya bersama Alia ketika itu menikah di Istana Cipanas Ya grogi juga gitu Kenapa kita harus menikah di Istana Tapi intinya adalah Tidak dimanapun tempatnya Kebahagiaan di hari itu adalah milik mereka Sang Mempelai Dan mudah-mudahan kami mudah akan sama juga Menjadi keluarga Samawa Bahagia dunia akhirat Dan kelak dapat berguna untuk semua lingkungan Dan juga bisa berkontribusi untuk Nah saya mau Oke Mas Ibas Saya mau tanya ke Mbak Anissa Mbak Anissa Ini kan nikah di Istana Ini kan juga di Istana Di Pura Mangku Negara Feelnya apa sih Mbak Yang ada unggah-unggu lebih khusus Atau ada perasaan yang lebih berbeda gitu dibanding Misalnya kan bisa aja nikah di hotel Bisa aja resepsi di Apa yang membuatnya spesial gitu ya Apa yang membuatnya spesial Memang waktu itu Kenapa menikah di Istana Bogor Karena kita tidak ingin mengganggu Masyarakat kalau nikah di tempat umum Kalau di Istana kan sudah ada sistemnya Semua pengamanan dan sebagainya Jadi sudah lebih mudah dan Tidak lebih mengganggu gitu kan Pertimbangannya itu Perasaannya tentu menjadi spesial ya Soalnya ya tentu semua Istana di Indonesia ini memiliki Auranya tersendiri Energi yang berbeda seperti itu Kemudian malam pertamanya pun kami menghabiskan di kamarnya Bung Karno Di dalam Istana Bogor gitu Jadi sesuatu hal yang betul-betul tidak pernah saya bayangkan sebelumnya Dan memang menjadi sesuatu pengalaman yang luar biasa untuk kami berdoa dan kenangan ya Walaupun itu sudah hampir 18 tahun berlalu Tapi kenangan itu akan tetap ada gitu Wah itu dia 18 tahun sudah berlalu Tapi kenangan manis itu masih aja teringat gitu ya Tapi bukan hari hanya mas Kedepannya ya Kedepannya adalah perjalanan kita bersama Kedepannya itu yang paling penting Sebagai yang salah satu yang bujangan di forum ini Denger ya Ini bujangan Ini satu promosi ya Saya dari tadi dapat nasihat banyak ya Tadi sudah dapat nasihat dari Bapak ya Love, share and care ya Gimana? Mbak Alia, Mbak Alia gimana melihat ini Kalau tadi kita lihat ini kan Pengantinnya juga Pakaiannya ya Busananya luar biasa Kental sekali dengan ada Jawa gitu ya Ada Jawanya kental sekali Ini ajang untuk kembali menaikan lagi Atau mengangkat lagi kultur budaya Jawa kita Budaya Indonesia Gimana Mbak Alia? Betul sekali seperti yang tadi juga Mas Iba sampaikan Kita ikut senang dan bahagia Dan kembali lagi melihat Betapa indahnya budaya Indonesia Betapa kayanya tradisi negara kita Yang sampai sekarang pun insya Allah Masih terus diteruskan oleh generasi-generasi penerus Kita juga persiapan tadi kesini Untuk mengenakan sesuai dengan Adat isi adat yang berlaku Dan kita juga Apa ya Cari-cari kain lagi koleksi lama Itu juga menjadi Apa ya Kesenangan kita tersendiri gitu Jadi yang kalau gak punya kain solo Kita cari kain solo gitu Jadi sebaiknya memang Kita juga menambah ini ya Kekayaan untuk adat kita juga gitu Ada knowledge baru juga yang didapat Ada knowledge baru lagi Oke Terima kasih banyak Mas Ibas Mbak Alia Mas Alia dan juga Mbak Nisa Sudah sharing juga dengan kita Kita tidak ingin mengganggu Dan beri kesehatan Tidak hanya untuk Keseng Tapi untuk saya juga Betul Jadi ini mulai besok Udah tahu ya Harus cari yang seperti apa Terus bagaimana ya Mas Budi ya Baik Oke Terima kasih Mas Agus Mbak Nisa Selamat menikmati malam hari ini Terima kasih Selamat menikmati malam hari ini Selamat Oke iya nih Bahaya nih Saya bisa potong gaji Terima kasih Sekarang kita akan kembali ke studio Atau kita masih akan bicara Oh ada Wakil Ketua DPR Ketua Mung PKB Gus Mohaimin Iskandar Yang akan berbincang juga bersama kami Saya disana aja deh Ya Sebelah sini Nah kita atur posisi dulu Karena pastinya Banyak sekali tamu VVIP Dan VIP yang terus berdatangan Ya di panggung inilah Kita bisa mempertemukan Ketua Mung PKB Dan Ketua Mung Partai Demokrat Ini juga sejarah ya Saya Budi Ini Intan Nah Gimana Gus Eman Melihat Dan menyaksikan Tadi sudah melihat Sudah merasakan Embrace Suasana dan Aura Pura Maksud Negara Suasananya Malam hari ini Sangat menyenangkan Semua toko bisa ketemu Bisa Bersilaturahmi Bisa Mengucapkan Dan mendoakan Pengantin Mas Kaisang Tapi yang menarik Seharian ini Saya memantau Semua terlibat Semua ikut meramaikan Semua ikut bahagia Jadi lapisan Atas Tengah Bawah Semua Di Acak oleh Pak Jokowi Ini pengantin Peristiwa yang Menyenangkan semua pihak Bukan cuma Yang Mas Kaisang Dan Mbak Erina aja Yang happy Tapi rakyat ini Ada festival rakyat Semua dikasih Pertunjukan Semua ikut berbahagia Mulai dari kemarin Hingga juga hari ini Pada saat Ini hebatnya Pak Jokowi Sebagai presiden Bisa Memberi Apa Persapaan Hiburan kepada Semua kalangan Baik Mungkin Bapak juga Punya Momen tersendiri Dengan Mas Kaisang Mungkin sebelumnya Yang sangat teringat Hingga saat ini Menjelang Mas Kaisang menikah Saya Karena berhubungan Dengan Pak Jokowi Jadi Ketemunya Sangat terbatas Ketika Lebaran Ketika forum-forum Yang ada bersama Pak Jokowi Mungkin Gusimin Kedepan Bisa mempengaruhi Mas Kaisang Untuk jadi Penggemar Vespa Juga mungkin Karena Mas Semua orang Gusimin Terakhir sekali Biasanya nih Di Indonesia Pernikahan-pernikahan itu Biasanya jadi ajang Pertemu Ajang Silaturahmi Satu sama lain Nah Ini kan semua politisi Kumpul Elit-elit Politik Indonesia Tumplek disini Betul Gimana Gusimin Memaknai Dan apakah ada Jadi Forum yang terbaik Di Republik ini Adalah forum Kawinan Mantenan Sunatan Sama Tahlilan Nah Forum ini cair Tidak ada Sekat politik Tidak ada Sekat kompetisi Karena itu Peristiwa semacam ini Kesempatan untuk Membuka hati kita semua Untuk Tidak ada Perbedaan Persaingan Semuanya sama Satu barisan Kekeluargaan Dan terlihat tadi Di dalam ya Terlihat di dalam Semua tadi Keluargaan itu Begitu terasa Ada Bumega Ada Pak Sbea Ada kita semua Baik Semua bersatu pada malam hari ini Terima kasih Semuanya sukses Terima kasih Saya ambil lagi micnya Tadi kita sudah bersama Dengan wakil ketua DPR Ketua Partai Kebangkitan Basah Mohaimin Iskandar Betul sekali Dan memang Tamu VVIP Dan VVIP ini Memang terus berdatangan Dan pastinya juga Kita sudah Kita akan menghadirkan Tamu-tamu spesial Pastinya untuk Pemirsa TransTV Dimanapun ada berada Saya harus oper microphone saya dulu Oh iya silahkan Oh kita Tapi kita kembalikan dulu Saya bawa tiga mic ini Tolonglah Taufik Silahkan dibantu kita Terlalu semangat ya Kakak Budi di sana Semangat sekali Dan juga Intan Ketemu seluruh Kemudian mantan-mantan presiden Kita juga masih akan Terus melihat Bagaimana Jalannya resepsi malam Pernikahan Kaisang Dan juga Erina Tetap bersama kami Di program spesial Hajatan Presiden Jokowi Pernikahan Kaisang Dan juga Erina Tetap bersama kami Terima kasih telah menonton!